Halo semuanya, jumpa lagi di YouTube channel Mikrotik Indonesia kali ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan limitasi bandwidth kepada user hotspot yang di bypass penasaran caranya seperti apa? silahkan simak terus video ini sampai akhir tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu nyalakan juga tombol loncengnya, agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel ini manajemen bandwidth merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah jaringan semakin baik manajemen bandwidth di jaringan kita, semakin adil pembagian bandwidthnya maka akan berdampak juga kepada seberapa besar kepuasan klien atau kepuasan user yang terhubung di jaringan kita biasanya di jaringan-jaringan yang berada di area publik atau di jaringan-jaringan yang berbayar distribusi ke arah klien itu biasanya menggunakan metode hotspot dalam implementasinya di lapangan, penggunaan metode hotspot ini biasanya memiliki beberapa perangkat yang perlu di bypass perangkat-perangkat yang perlu di bypass ini biasanya adalah perangkat yang digunakan oleh admin atau perangkat-perangkat yang ada di jaringan kita seperti perangkat router atau perangkat-perangkat suite jika manajemen bandwidth untuk user biasa atau user yang tidak di bypass kita bisa melakukan limitasi berdasarkan user atau user profile namun kita tidak bisa melakukan limitasi berdasarkan user atau user profile ini di perangkat-perangkat yang sudah kita bebas lalu bagaimana cara limitasinya? disini sudah saya siapkan satu buah router yang terhubung ke internet melalui ether1 kemudian untuk ether4 dan wlan1 itu saya masukkan ke dalam sebuah bridge yang bernama lokal hotspot server di router ini saya konfigurasi di interface lokal tadi kita coba cek konfigurasi di routernya kita cek di menu IP kemudian masuk ke menu hotspot di IP hotspot, disini sudah terlihat bahwa terdapat sebuah server hotspot yang bernama hotspot 1 yang dia berjalan di interface bridge lokal pada contoh kasus di jaringan ini, laptop saya ini adalah laptop yang nantinya akan digunakan oleh admin agar admin ini tidak perlu repot ketika dia akan melakukan manage atau melakukan maintenance di jaringannya disini perangkat yang akan digunakan oleh admin ini akan saya bypass untuk melakukan bypass, disini kita bisa melakukannya di menu IP binding untuk melakukan bypass akses sebuah perangkat, disini saya memerlukan MAC address dari perangkat tersebut untuk mengecek MAC address perangkat tersebut, disini saya akan masuk ke tab host akan terlihat MAC address dari perangkat yang saya gunakan terlihat disini MAC address nya menggunakan MAC address DO374505C944 akan saya copy perangkat MAC address nya kemudian disini kita akan masuk ke tab IP Binding kita tambahkan satu buah rule lagi kemudian MAC address nya kita isi MAC address dari perangkat yang akan kita bypass kemudian untuk melakukan bypass, tipenya disini kita ubah ke tipe Bypassed kita Apply lalu kemudian kita klik OK untuk melakukan pengecekan, disini saya akan coba melakukan Speed Test kita coba melakukan Speed Test yang berarti perangkat laptop ini juga sudah berhasil kita klik GO disini terlihat bahwa Speed Test yang saya lakukan sudah berjalan yang berarti perangkat laptop ini juga sudah berhasil kita Bypass agar tidak perlu melakukan login ketika dia perlu akses ke jaringan yang membutuhkan login hotspot namun disini terlihat bahwa perangkat yang kita gunakan masih mendapatkan Bandwidth Download sebesar 80 Mbps dan Bandwidth Upload sebesar 94 Mbps yang berarti perangkat ini belum kita manajemen Bandwidth nya atau belum kita lakukan limitasi untuk perangkat laptop ini untuk melakukan limitasi perangkat ini yang notabene adalah perangkat yang di Bypassed disini kita bisa menggunakan dua cara cara yang pertama adalah kita memaksakan bahwa perangkat tersebut harus mendapatkan IP tertentu atau nantinya kita bisa membuat markpaket untuk perangkat-perangkat yang di Bypassed ini kita akan coba mempraktekkan cara yang pertama dimana disini kita akan menentukan bahwa perangkat yang di Bypassed ini harus mendapatkan IP address tertentu untuk menentukan bahwa perangkat yang di Bypassed ini harus mendapatkan IP address tertentu kita bisa memanfaatkan IP Binding atau kita juga bisa memanfaatkan static leases di DHCP Server pertama akan kita coba terlebih dahulu memanfaatkan IP Binding disini kita sudah masuk ke tab IP Binding lalu kemudian disini sudah terdapat Rule IP Binding atau Rule Bypassed yang digunakan untuk perangkat yang saya gunakan agar perangkat ini akan mendapatkan IP address tertentu atau akan mendapatkan IP address yang sama disini kita bisa memanfaatkan parameter yang bernama To Address disini akan kita coba isi dengan IP 192.168.4.2 kita Apply, lalu kemudian kita klik OK kemudian perangkat laptopnya akan saya coba Reconnect perangkat laptop yang saya gunakan sudah berhasil ter-reconnect lalu jika kita cek di tab Host perangkat laptop yang saya gunakan ini dengan MAC Address D037450C C944 akan mendapatkan To Address 192.168.4.2 untuk melakukan limitasi kita bisa langsung masuk ke menu Queue lalu di Simple Queue kita tambahkan Rule Queue baru kita klik Add lalu kemudian di targetnya ini kita isikan dengan IP address yang kita isikan di To Address tadi yaitu 192.168.4.2 kemudian untuk melakukan limitasi disini kita bisa isikan parameter Max Limitnya disini kita akan coba untuk melakukan limitasi upload sebesar 3MB dan downloadnya juga sebesar 3MB disini terlihat Rule Simple Queue yang akan saya buat dengan Target 192.168.4.2 dengan Max Limit Upload 3MB dan Max Limit Download 3MB kita klik Apply, lalu kemudian klik OK jangan lupa untuk memindahkan Rule yang sudah kita buat tadi di Rule paling atas kemudian disini kita bisa coba lakukan speedtest lagi kita lakukan speedtest lagi kita masuk browser dan speedtestnya kita ulangi lagi oke, terlihat di speedtest yang kita lakukan bahwa downloadnya dia mendapatkan bandwidth 2,80an yang berarti limitasi yang tadi sudah kita lakukan untuk download itu sudah berhasil begitu juga untuk limitasi uploadnya disini dia juga mendapatkan bandwidth sekitar 2,9MB yang berarti limitasi yang kita lakukan untuk upload tadi juga sudah berhasil berjalan seperti itu tadi cara melakukan limitasi dengan memanfaatkan fitur to address yang terdapat di IP Binding lalu bagaimana cara melakukan limitasi dengan memanfaatkan static leases di DHCP Server kita akan langsung coba praktekkan disini kita akan masuk ke router nya lagi lalu di IP Binding nya parameter to address nya akan saya disable kita Apply, lalu kita klik OK lalu bagaimana cara melakukan limitasi dengan menggunakan static leases? caranya kita bisa masuk ke menu IP, kemudian kita masuk ke DHCP Server kemudian kita masuk ke tab leases lalu kita tambahkan rule leases baru dengan MAC address yang tadi kita gunakan yaitu D037450CC944 lalu kita isikan IP address yang akan digunakan untuk perangkat yang di bypass disini sebagai contoh akan saya isikan IP yang berbeda yaitu 192.168.4.10 kita klik Apply, lalu kita klik OK dan lisis yang lama disini akan kita hapus terlebih dahulu kita hapus lisis yang lama kita coba reconnect lagi perangkat kita turn off, kita turn on lagi, kita connect kita coba cek di menu IP DHCP Server, kita cek di tab leases dan perangkat D037450CC944 atau perangkat laptop saya ini disini sudah menggunakan IP address 192.168.4.10 lalu untuk melakukan limitasi caranya sama dengan cara yang sudah kita lakukan tadi kita masuk ke menu Q kemudian pada rule yang sebelumnya akan kita edit saja targetnya kita ganti dengan menggunakan target IP yang baru yaitu 192.168.4.10 maxlimitnya akan kita ubah juga untuk melakukan pengetesan apakah rule ini benar-benar berjalan atau tidak kita naikkan untuk maxlimitnya ke 5MB untuk upload dan 5MB untuk download apply, kemudian kita klik OK kita coba speedtest lagi di browser speedtest.net, kita go lagi disini terlihat bahwa bandwidth yang digunakan untuk download itu rata-rata dia mendapatkan bandwidth 4.7MB kita tunggu proses downloadnya selesai proses upload berjalan dan bandwidth yang didapatkan untuk proses upload juga rata-rata berkisar di 4.8MB yang berarti rule yang kita gunakan untuk melakukan limitasi dengan static leases di DHCP Server ini juga sudah berhasil berjalan ok, itu tadi kita sudah mempraktekkan dengan menggunakan IP Binding dan static leases di DHCP Server lalu disini kita akan coba praktekkan satu cara lagi yaitu dengan menggunakan MAC Packet ok, langsung saja kita masuk ke router-nya lagi sebelumnya kita hapus terlebih dahulu yang static leases di DHCP Server tadi kita hapus terlebih dahulu kita re-connect laptop kita turn off kita connect lagi ok, laptop kita sudah berhasil terhubung kemudian kita akan mempraktekkan bagaimana membuat MAC Packet untuk perangkat yang di bebas caranya kita bisa masuk ke menu IP, kemudian kita masuk ke menu Firewall kemudian kita masuk ke tab Mangle di Mangle ini kita harus tambahkan 2 Rule baru yang pertama kita akan tambahkan Rule Mangle dengan Chain Prerouting kemudian kita masuk ke tab Advanced dan disini kita akan isikan parameter source MAC Address jadi disini kita akan manfaatkan parameter source MAC Address source MAC Address ini akan kita isikan perangkat yang tadi kita bebas disini kita isikan dengan MAC Address Laptop saya yaitu D0374505C944 kemudian kita masuk ke tab Action dan kita pilih Action MAC Connection kemudian kita buat MAC Connection baru Laptop Admin Con sebagai contoh disini New Connection MAC nya kita buat dengan nama Laptop Admin Con kita Apply, kemudian kita OK kita buat satu buah Rule Mangle lagi dengan Chain sama, Prerouting namun disini Connection MAC nya kita isi Connection MAC yang tadi sudah kita buat yaitu Laptop Admin Connection kemudian kita masuk ke tab Action dan di Action nya disini baru kita menggunakan Action MAC Packet disini akan kita buat MAC Packet baru dengan nama Packet Admin kita Apply, kemudian disini kita klik OK sampai disini MAC Packet yang akan kita gunakan untuk Laptop Admin ini sudah berhasil kita buat lalu disini kita bisa langsung coba melakukan limitasi kita masuk ke menu Q lagi kemudian Rule yang sebelumnya akan kita hapus saja kita tambahkan Rule Simple Queue baru kita tambahkan Rule Simple Queue baru, kita klik Add target nya disini akan saya gunakan bridge lokal nya yang akan kita gunakan untuk target kemudian disini akan kita lakukan limitasi perangkat admin kita dengan Max Limit Upload itu 10M dan Max Limit Download itu juga 10M lalu karena kita akan menggunakan MAC Packet jangan lupa kita harus masuk ke tab Advanced kemudian paket MAC nya disini kita isikan dengan paket MAC yang tadi sudah kita buat sebagai contoh disini kita akan menggunakan paket admin kita klik Apply, kemudian kita klik OK jangan lupa pindahkan ke atas lagi lalu kemudian kita lakukan pengetesan lagi di Speedtest kita masuk Speedtest kita tes lagi disini terlihat bahwa bandwidth download untuk perangkat ini sekarang dia menggunakan bandwidth 9,5 sekian kemudian untuk upload nya dia mendapatkan bandwidth 9,8 sekian yang berarti limitasi yang kita lakukan dengan menggunakan MAC Packet di manual tadi sudah berhasil kita lakukan nah untuk implementasinya di lapangan teman-teman bisa pilih salah satu teknik mana yang kira-kira lebih simple atau yang kira-kira nantinya implementasinya akan lebih nyaman untuk digunakan sekian video tutorial kali ini terima kasih sudah menyaksikan tapi bagi teman-teman yang belum subscribe saya ingatkan lagi untuk klik tombol subscribe nya dan jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar jangan lupa klik like dan klik share agar video ini lebih bermanfaat lagi bagi pengguna mikrotik yang lain terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video tutorial selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati